Oke Brahi, kembali lagi di Ratu Orin Yetir, kali ini kita sedang menggunakan unit Daihatsu Sigra Ya, mobil ini yang ditunggu-tunggu sama subscribernya Ratu Orin Yetir, luar biasa Tapi mohon maaf ya, mungkin mobil ini bakal sering dibuat konten di kota-kota saja Karena lebih kompleks kan, kalau di luar kota kan lebih jarang main kopling ya Brahi Bukan ini R3, karena nggak ada hitam-hitamnya Oh iya, kali ini saya menggunakan alas kaki berupa sepatu Brahi Silahkan anda cek di kamera kaki ya Brahi Ini nggak nyari Brahi Maksudnya, lebih tepatnya saya barusan dari kantor yang harus pakai sepatu Ya udah, kembali lagi Nah ini jalan ini cukup kecil Brahi, untuk dua mobil melintas, iya bener Sehingga posisi kita harus mepet kanan habis, bahkan Briu itu lebih mepet lagi daripada mas Brahi Itu anda cek di cermin Aduh, harus cepat nih Ditinggal nanti sama R3 Ya, keburu lampu merah lagi Nanti ditinggal itu Wah, keren nih ini platnya Bos Oli Bos Oli pakenya R3 GX Mantap Ah, tunggu Masa kita ditinggal Ini mobil apa nih? Mana, yang putih? Ya CRV baru CRV baru Iya CRV Tadi ke bawah Ini kita pakai 3 Coba kita tes dulu Apakah berhasil Nah, ketika di rem Dia tetap melaju Kita gas Gak ada getaran Ya, mungkin efek dari oli baru Ini baru saja saya ganti oli Oh iya Brahi Jadi perawatan di mobil ini Mobil kursus yang ini Itu saya tiap 5.000 kg ganti oli Nanti setiap 10.000 kg Baru tune up Gitu Brahi Kenapa Mas Brahi kok Intervalnya cepat sekali? Karena Mas Brahi ini menghitung Running time Ya, jadi mobil ini Kalau dibuat parkir kan Berjam-jam tuh Misalkan Itu Mobilnya Gak bergerak banyak Tapi Mesinnya panas ya Nah, itu Jadi Running time Mas Brahi itu Mungkin kalau Pemakaian normal ya 8.000 ganti ya Brahi Bapak jadi Aduh orang nyetir Iya Oh, hasilnya sekarang gigil Brahi Soalnya habis dicuci Evaporatornya Berapa biayanya? Aduh ya Allah Di bawah 1 juta Brahi Jadi bongkar dashboard total Terus Evaporator dicuci bersih Infonya Banyak lendir Ada kok Brahi Video Yang dikirim dari Bapak Bengkelnya Duh Bapak mana R3-nya? Before and after Semoga masih ada R3-nya, Bapak R3-nya? Iya Belok gang tadi Belok gang? Iya Mau pulang Mau pulang apa Jalan-jalan? Mau pulang Mau pulang? Iya Kalau Wah ada bis Lewat Jalan itu Jalan Seribu Tikungan Mungkin gak sampai Seribu Tikungan ya Mungkin cuma sampai kantor Di pojokan itu Brahi Karena Susah manuver Bis panjang itu Bapak Kalau bisa Jalan bentar Ngoper Tujuannya Biar gak nendang Kan biasanya Kalau kita pakai gigi satu terus Itu kan nyut-nyutan ya Apalagi belok tajam gitu Nah Biar Posisinya Mantap Kita Oper dua Ini saya dim Tujuannya Biar Lawan Menahan dulu Karena posisi saya Lebih cepat Mendekat Di Hambatan tadi Brahim Jalan besar apa kecil? Ini Jalan kecil Pelan aja lah Pelan aja ya? Oke Queen Nah ini anak saya Sudah tertanam Safety driving Brahim Jadi dia Ngerti Ini jalan kecil Harusnya pelan Jalan besar Boleh Agak laju Gitu Brahim Tapi Kalau naik expander Anak saya Tidak pernah Komentar ini Kencang atau Pelan Karena Di kecepatan Empat puluhnya Expander itu Mungkin setara Sama ini Di kecepatan 60 atau 70 ya Malum Ini ada Suara gemelodaknya Itu kan Minim perdam Brahim Oke Di jalan ini Itu banyak tikungan Banyak tikungan Itu posisi kita Sepian harus sampai tikungan Baru boleh belok Terus Jalan ini Tidak bermarka Brahim Marka itu apa? Garis median Yang di tengah jalan itu Nah karena tidak ada Maka kita imajinasikan Ada garis Di tengah-tengah ini Ya Brahim Nah jadi posisi kita Itu Tertip di dalam lintasan Tidak melebihi Garis tengah Gitu loh Brahim Seperti ini Kita melambat dulu Karena posisi Trucknya menekuk Nah Trucknya lewat Kita masuk Terus kita mau belok kanan Ada persimpangan Kita send Sebiar sampai tikungan Kita mulai belok Tujuannya apa? Biar tidak Terlalu Tajam Beloknya Kalau kita belum sampai tikungan Kok sudah belok Pasti buntut kanan itu akan Kebebelasan Brahim Nah ini Posisi kita masih normal Pas mau ketemu Kita hindari Spion kita Dengan Innova itu Lalu kembali lagi Jadi Kita sempat Untuk mepet kiri Lalu kembali ke Garis tengah lagi Brahim Mana Mas Brahim Garisnya Imajinasikan Ada Jadi kalau Sudah seperti ini Posisi kita kan Tinggal seperti ini Selebar lingkar setir Atau Selebar Setengah Lebar dashboard Kalau kayak gini Saya terlalu ke tengah Brahim Jadi Saya ngangkangi Garis ini Maka saya perbaiki Posisi saya Supaya Sejajar dengan Truck itu Brahim Nah ini Trucknya melambat Mestinya dia mau belok Nah Mau belok Melambat Ketika ada belokan Mestinya dia mau belok Lo Mas Brahim Kok gak ada sennya Ya begitulah Rata-rata Anu Sennya Error Brahim Sebaiknya kan Diperbaiki ya Nah ini Malah Dibiarkan Dibiarkan ini Tergantung sama Pemiliknya ya Dia Belum tentu Sadar soalnya Kecil Apa besar Kecil Tapi Kecil Kita harus pelan-pelan Ya Queen Memang Mobil ini Pelan sebenarnya Queen Cuman Suaranya itu Kemerepek Queen Berisik Nah kayak gitu kan Suaranya ya Dar-dar Tapi itu Pelantang Mobilnya Ya ini Larinya 25 Iya 25 Suaranya berisik Dar-dar Nah ini Kita selalu tertip Perasakan Posisi mobil kita Tetap di dalam Lintasan kita Pas ada papasan Kita geser sedikit Untuk menghindari Tatapan spion Karimun lama Bukan itu tadi Ignis Nah kalau yang silver Ini apa Sigra Sama Nah ini kalau bisa Kita hindari Itu silver Abu muda Ya Yang tadi Abu-abu muda Kalau ini Abu-abu tua Ya Silver juga bisa Tikungan Kira-kira Sudah sampai tikungan Kita mulai belokkan Jadi Begitu kita sudah sampai Jalan melengkung Kita mulai belok Ya Itulah kenapa kita Jarang banget Menggunakan Ini Saat nge-vlog ya Brai Terutama jalan jauh Kalau jalan jauh Kita lebih memilih Pakai Expander Ya karena ini Brai Ada perbandingan Ya Yang satu Kedap Nyaman Yang satu Bikin kita Tetap terjaga Tidak ngantuan Kayak gini kan Kita Enggan untuk ngantuk Brai Dar Tikungan Tidak terlihat Kasih bel Nah ini Truknya Tidak desain juga Mas Brai Kira Dia belok ke kanan Begitulah Rata-rata Ya Brai Ya Reis Betul Betul Apaan Kita ikuti Fortuner hitam Itu Brai Lagi-lagi Jalannya Tidak bermarka Kalau Anda Perhatikan Fortuner itu Posisinya Cenderung Ketengah Melebihi Garis tengah Tapi nanti Coba perhatikan Saat ketemu Sama Innova Putih Mobil Fortuner Itu Mulai geser Kekiri Dan Sekarang Kembali Lagi Ya Itulah yang disebut Menyeimbangkan Posisi Jadi kita Punya Batasan Supaya Kita tidak Terlalu Mepet Kiri Bagaimana Kita harus Menyeimbangkan Posisi Ibaratnya Kita mendekati Garis Tengah Maka Kita harus Konsisten Mendekati Garis Tengah Apabila Kita menjauhi Seperti ini Berarti kan Oleng Kita Dekati Lagi Apabila Terlalu Dekat Kita Hindari Supaya Mobilnya Tetap Mendekati Garis Tengah Dan Tetap Lurus Itu Yang disebut Seimbang Jadi Mobil itu Tidak Kayak Orang Mabuk Yang Lari Kanan Kiri Tanpa Kejelasan Berasa Tidak Bising Dar 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 Tak Perdua Tetap Sama Dar 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 Di posisi Ini Rada Menanjak Kita Bikin Setengah Kopling Kita Bisa Mainkan Buka Tutup Rem Buka Tutup Rem Tujuannya Untuk Toleh Sana Ini Saya Target Setelah CRV Saya Memasuk Karena Jarak CRV Dengan Truck Mulai Jauh Saya Mulai Dekati Nanti Truck Ini Sudah Mulai Melambat Kita Langsung Gas Masuk Dua Kalau Kita Menggunakan Gigi Satu Terus Maka Posisi Kita Akan Mendal Mendal Kayak Nyut 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 Nah Ini Kita Target Setelah CRV Ini Masuk Oke Saya Tak Pindah Lanjut Kiri Kita Kena Macet Macetan Ini Bisa Jadi Dua Sampai Tiga Kali Lampu Merah Disini Biasanya Mas Mas Bray Akan Melatih Siswa Yang Belajar Itu Disini Tujuannya Apa Biar Kita Selalu Siap Stop and Go Dengan Tanpa Mati Mesin Gitu Bray Gimana Mas Bray Biar Tidak Mati Mesin Ya Normalnya Kita Masuk Gigi Satu Siapin Setengah Kopling Dikit Ada Getaran Dikit Aja Itu Lepas Rem Tangan Lalu Kita Gas Atau Gas Dulu Baru Lepas Rem Tangan Karena Gas Itu Untuk Menyeimbangkan Posisi Supaya Tidak Mati Mesin Gitu Bray Bisa Bisa Mas Yang Sendiri Wish Pinter Banget Kayak Gini Masuk Satu Setengah Kopling Gas Dikit Lepas Rem Tangan Lalu Putus Lagi Gas Sudah Aman Kapan Mas Bray Lepas Kopling Nanti Kurang Lebih Sudah Perjalanan Sepanjang 3 Meter 3 Meter Kurang Lebih Satu Mobil Aila Itu Sudah Aman Untuk Dilepas Jadi Untuk Pemula Kalau Mau Lepas Kopling Biar Gak Matian Lagi Anda Tahan Kopling Sampai Kurang Lebih Mobil Jalan 3 Meter Baru Lepas Kopling Oke Jadi Kurang Lebih Begitu Saja Semoga Video Ini Bermanfaat Terima Kasih Sudah Menonton Dan Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Goodbye